Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan inilah, Rakernas kelima PDIP telah selesai diselenggarakan pada Minggu 26 Mei 2024 di Ancolbit City, Jakarta Utara. Acara yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ini, salah satunya membahas sikap politik nasional pasca pemilu dan pilpres 2024. Kemudian kabar jam pitsus dikuntit anggota Densus 88 yang masih menyisakan banyak tanda tanya. Meski dua petingginya sudah bertemu, tapi Polri dan Kejagung didesak terbuka untuk memberi penjelasan. Lalu informasi terakhir ini terkait pelaksanaan pilkada serentak yang akan digelar November mendatang, yang disinyalir masih akan dibalut dengan berbagai kecurangan, seperti pelaksanaan pilpres 2024 lalu. Salah satu masalah yang mengemuka adalah maraknya politik uang, khususnya berupa pembagian bantuan sosial alias bansos menjelang pemungutan suara. Kesemua informasi itu akan kami rangkum dalam Inilah Berita bersama saya, Restulandari Inilah Berita selengkapnya. Kita langsung saja ke berita pertama. Rapat Kerja Nasional atau Rakernas kelima PDIP menjadi topik politik yang paling hangat akhir pekan kemarin. Pada pembukaan Rakernas, Jumat 24 Mei 2024, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, Rakernas akan menetapkan sikap politik partai. Sikap yang paling dinantikan adalah apakah PDIP akan memilih berada di luar pemerintahan alias memainkan peranan sebagai oposisi atau justru bergabung dengan koalisi presiden terpilih Prabowo Subianto. PDIP telah berulang kali mengkritik keras proses pemilu 2024 dan hasilnya yang dianggap penuh kecurangan. Namun belum ada ketegasan sikap partai untuk menjadi oposisi. Dalam pidato politik pembukaan Rakernas, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dinilai telah memberi kode keras memilih menjadi oposisi. Salah satunya karena ucapannya yang menegaskan demokrasi membutuhkan mekanisme yakni ada kontrol dan penyeimbang. Bumega demikian sapaan akrabnya menyoroti adanya anomali dalam penerapan sistem demokrasi di tanah air. Anomali seperti itu, Bumega menyitir para pakar telah melahirkan kepemimpinan paradoks berwatak otoriter populis. Dengan kritik-kritik kerasnya, Presiden RI kelima itu lantas memproklamirkan dirinya sebagai provokator demi kebenaran dan keadilan, cetusnya. Tidak apa-apa. Tadi kan ada banting penuh panah. Ya saya bilang, tidak apa-apa kok. Kita tahan banting kok. Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Nah gitu dong, berani. Nanti katanya saya, Bumega provokator. Ya, saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Weh na'ai. Ngerti kan? Ngerti kan yang dimaksud? Langkah penentuan sikap politik dijalankan forum Rakernas, plot twist muncul saat pembacaan rekomendasi hasil Rakernas. Di situ, Ketua DPP-PDIP Puan Maharani mengatakan, Rakernas kelima partai memberi kewenangan penuh kepada Megawati selaku Ketua Umum untuk menentukan sikap politik partai kepada pemerintah. Satu langkah mundur. Giliran Megawati yang menyampaikan pidato politik mengayunkan langkah maju. Dia lalu mengkritik praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan mulai dari kebijakan utang, impor, ketidaksinambungan pembangunan hingga kembali lagi ke soal penyelenggaraan pemilu. Ketika sampai pada soal sikap politik, memilih di luar atau di dalam pemerintahan, Megawati menyatakan tidak bisa mengungkapkan saat ini. Harus ada hitungan politik, kata dia. Mundur lagi. Nah dengan begitu DNA dan legasi historis di atas, maka sikap politik PDI Perjuangan didasarkan pada pemikiran, mana yang akan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik berdaulat dan lebih berdiri di atas kaki sendiri, itulah landasan pilihan sikap, sikap, sikap politik kita. Makanya kalau nggak ada yang ikut, nggak didisiprin, udah tahu toh ibu mau ngapain. Nah ini kan juga sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan, gitu kan. Kan harus dihitung secara politik, no? Enak aja. Jadi kan, ini pasti wartawan kan yang ditunggu Iki, sikap dari rockernos, bleb. Tadi pagi saya baca kompas, ya gitu. Akan menentukan sikap, bleb, bleb. Aku sambil sarapan gitu kan, aku bilang, hehehe, enak aja. Ya dong, gue mainin dulu dong. Setuju nggak? Sip. Hehehe. PDIP seperti sedang melakukan tari poco-poco. Bu Mega juga memakai analogi tarian dengan gerak langkah maju mundur asal Indonesia Timur itu dalam pedatonya. Ia menyebut sebagai dampak ketidaksinambungan pembangunan nasional seiring pergantian kepemimpinan. Kiranya analogi serupa tepat pula menggambarkan kebimbangan sikap politik PDIP. Peran oposisi secara ketata negaraan di Indonesia memang tidak dikenal. Alhasil, sebetulnya tidak ada kewajiban bagi partai politik untuk memilih antara menjadi oposisi atau bergabung ke koalisi pemerintahan. Namun, ada semacam norma tidak tertulis bahwa hanya partai yang bergabung ke koalisi pemerintahan yang mendapat bagian kursi di kabinet. Mereka juga harus senantiasa mendukung kebijakan pemerintah. Setidaknya kalau menegur tidak keras-keras lah. Peran partai pendukung penting agar penyelenggaraan pemerintahan tidak mandek. Di sisi lain, jika semua partai ikut gerbong pemerintahan, fungsi kontrol dan penyeimbang bakal tumpul. Demokrasi melemah, di sini perlunya peran oposisi yang mampu memberikan koreksi kritis. Sebagai peraih kursi terbanyak di parlemen, PDIP sangat tepat menjadi penyeimbang. Suara oposisi akan lebih lantang bukan hanya sayup-sayup. Maka kita harus mendorong PDIP mendegaskan sikap syukur-syukur memilih berada di luar pemerintahan agar kehidupan demokrasi menjadi sehat lewat tumbuhnya fungsi yang kuat. Dan ya ditunggu deh PDIP untuk sikap politiknya jangan maju-mundur-maju-mundur terus. Mau sampai kapan menari pocah-poconya? Kalau kawan inilah lebih setuju mana nih? PDIP sebagai oposisi atau satu sisi dengan pemerintahan Prabowo Gibran? Tulis di kolom komentar ya. Beralih ke informasi kedua kawan inilah Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanityar Burhanudin memperlihatkan keagraban di tengah beredarnya kabar panas Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Febri Ardiansah dikuntit yang dikuntit oleh sejumlah anggota Densus 88 Anti-Terror Polri. Kedua pucuk pimpinan institusi penegak hukum itu melakukan aksi jabat tangan dan juga berangkulan saat menghadiri peluncuran Golf Tech di Istana Negara pada Senin 27 Mei lalu. Sesuai acara, Listio Sigit dan Burhanudin terlihat menaiki mobil golf yang sama. Mereka juga kompak menepis kabar terjadi perseteruan yang melibatkan kedua institusi. Namun, kecemasan publik malah semakin menjadi-jadi karena peristiwa yang begitu menyita perhatian tidak dijawab secara terang benderang. Perihal pertama adalah untuk apa sejumlah anggota Densus 88 Polri menguntit Jampitsus Febri Ardiansah di sebuah restoran di Bilangan Cipete Jakarta Selatan pada 19 Mei lalu. Penguntitan itu jelas menyimpang dari tugas utama Densus 88 yakni menangani masalah terorisme. Pertama terkait dengan isu penguntitan tadi, memang diserahkan kepada Kapus PENKUM untuk menyampaikan bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, fakta penguntitan di lapangan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang menguntit, ternyata di dalam HP yang bersangkutan itu diketemukan profiling daripada Pak Jampitsus. Kemudian dilakukan suatu pemeriksaan lebih lanjut, ya dibawa ke kantor Kejaksanaan Agung. Ternyata yang bersangkutan adalah anggota Polri. Sehingga pada saat itu juga kita serahkan kepada PAMINAL Polri. Jadi sudah tidak ada lagi di sini. Ya, pada saat itu juga, malam itu juga, karena yang bersangkutan adalah anggota Polri, kita serahkan kepada Polri untuk ditangani lebih lanjut. Bahwa memang benar ini dari teman-teman di Nusus, sehingga kita serahkan kepada PAMINAL MADBAS Polri. Karena mereka dibawa MADBAS Polri. Yang kedua, di Kejaksanaan ini penyidik sudah terbiasa menghadapi suatu ancaman dan tekanan. Dan kita tidak lemah dengan ancaman dan tekanan. Tetap mendagakan hukum terseperjalan menjadi panglima di negeri ini. Pesannya Pak Jampitsus, kita tetap jalan on the track. Seperti itu. Para pimpinan Pak Polri, Pak Kapolri, dan Pak Jasalung sudah ketemu. Tentunya kita di sini harus dengan kepala dingin menyelesaikan perkara ini, agar lembaga dan negara yang besar ini tidak terganggu dengan hal-hal yang seperti ini. Lalu, apakah anggota Densus 88 yang diduga beribda IM sudah dikenakan sanksi? Pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang memerintahkan? Ini penting untuk dijawab mengingat Densus 88 memiliki standar operasional prosedur atau SOP yang ketat dalam penugasan. Publik juga bertanya-tanya. Terkait viralnya video yang memperlihatkan tujuh sepeda motor dan dua mobil rantis berlogo Brimob lalu lalang menyalakan sirene di depan gedung Kejaksaan Agung yang berlokasi di Kebayoran Bairu, Jakarta Selatan. Video itu beredar pada 20 Mei atau sehari setelah penguntitan Jampitsus. Berbagai pertanyaan itu hanya dijawab singkat oleh Kapolri dan Jaksa Agung yakni tidak ada masalah sama sekali. Namun, jawaban keduanya justru semakin menimbulkan spekulasi liar. Seolah-olah Densus 88 boleh menguntir Jaksa yang saat ini sedang mengusut berbagai kasus kelas kakak. Berbagai spekulasi tersebut tentu harus dihentikan agar tidak menyulut kegaduhan. Apalagi Polri dan Kejaksaan Agung merupakan dua pilar utama dalam sistem hukum yang bekerja untuk melindungi hak-hak dan melayani kepentingan warga negara. Caranya sederhana, cukup dengan bersikap transparan. Jawab semua pertanyaan publik secara jujur dan terang-benderang. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kebohongan demi kebohongan hanya akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum di negeri tercinta ini. Kita juga harus terus ingatkan kepada kedua institusi penegak hukum itu untuk bersatu dan jangan mau diadu domba. Sungguh sebuah ironi ketika dua lembaga yang seharusnya menjunjung tinggi hukum malah bertikai dan mengangkangi hukum. Hmm ini cukup menarik ya kawan inilah penegak hukum tapi saling curiga. Ini gimana masyarakat bisa percaya nih terhadap hukum di Indonesia nih kalau kayak gini caranya. Ayo Polri dan Kejagung transparan lah. Kita langsung ke berita ketiga kawan inilah pemilu 2024 disebut oleh banyak pihak sebagai yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Mulai dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kala sejumlah pengamat hingga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengkritisi jalannya pesta demokrasi lima tahunan itu. Salah satu masalah yang mengemuka adalah maraknya politik uang khususnya berupa pembagian bantuan sosial alias bansos menjelang pemungutan suara. Masalah bagi-bagi bansos itu juga yang menjadi materi gugatan dalam perselisian hasil pemilihan umum atau PHPU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi atau MK. Akan tetapi MK mematahkan anggapan pembagian bansos terkait dengan sengketa hasil suara di pemilu. Walhasil, Hakim Konstitusi menolak seluruh permohonan PHPU Pilpres. MK dipandang mematahkan beragam tuduhan kecurangan, intervensi aparat, dan politisasi bansos. Di sisi lain ada juga yang sudah menduga beragam tudingan itu memang tidak akan terbukti di depan hukum sebab kecurangan tersebut sudah dirancang untuk aman secara delik meski tunah etika. Sehebat-hebatnya aturan, pastinya lebih hebat manusia yang menciptakan. Sehingga ada anggapan aturan diciptakan untuk dilanggar. Ragam pantangan dan larangan tidak membuat sebagian manusia untuk menjauhinya. Regulasi yang ada hanya membuat para pelanggarnya untuk berkreasi. Di tangan politisi bermental pemburu rente, aturan seketat apapun tetap bisa dicari celah untuk dilalui lalu dilanggar. Mereka juga tidak akan ragu untuk bersengkokong dengan aparat penegak dan pelaksana aturan. Setanjang ada kata sepakat dengan penjaga aturan. Maka pelanggaran akan mulus bahkan terlegitimasi. Apabila pelanggaran berlangsung tanpa permufakatan dengan aparat penegaknya, dapat dipastikan penegakan hukum bisa berlangsung secara tegas dan cepat. Kita memang harus sudah menutup lembaran Pilpres seiring putusan final dan mengikat dari MK. Namun, itu bukan berarti kita bisa melupakan begitu saja noktah celah di belakangnya. Apalagi bangsa ini akan menghadapi agenda politik berikutnya, yakni pemilihan kepala daerah alias pilkada serentak pada 27 November mendatang. Sejumlah petinggi kementerian dan lembaga negara juga telah memperingatkan potensi politisasi bansos dan namanya wanti-wanti memang tidak harus memiliki pengaruh secara nyata. Karena wanti-wanti kurang lebih setara dengan himbawan. Kalau dituruti syukur, tapi jika diabaikan ya, mau apa dikata? Petinggi KPK juga serasa pengamat politik. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pernah mengungkapkan preferensi masyarakat di pemilu masih didominasi faktor uang. Sehingga dia menyarankan pemerintah untuk menghentikan pemberian bansos sebelum pencoblosan pilkada tahun ini. Toh KPK cenderung membiarkan tanpa penindakan praktik semacam itu selama pelaksanaan Pilpres. KPK seakan bungkam di kontestasi Pilpres dan kembali bernyali menjelang perhelatan pilkada. Maka wajar jika muncul kekhawatiran modus mempermainkan aturan saat pemilu bakal berulang di pilkada. Berbagai pihak mengkhawatirkan replikasi politisasi bansos maupun pengerahan serta intervensi aparat dalam pilkada. Apabila benar, kita hendak menyehatkan demokrasi dan tidak membiarkan demokrasi semakin layu. Tata kelola pilkada serentak harus segera dibereskan kembali. Penyelenggara serta pengawas pemilu sudah harus kembali ke kitahnya yakni menjaga netralitas. Jangan sampai mereka justru bermain api dengan menyimpang atau menyamping dari aturan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU harus mampu memperkuat kepemimpinan penyelenggara daerah guna menghindari kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Ada pun Badan Pengawas Pemilihan Umum alias Bawaslu juga jangan ragu untuk lebih proaktif dan mencari terobosan dalam pengawasan pilkada 2024 khususnya pengawasan terhadap penggunaan dana hibah atau bantuan sosial, dukungan, pertahanan atas kandidat, netralitas aparatur sipil negara, klientelisme dan politik uang. Bahkan apabila memungkinkan secara waktu pemerintah dan DPR perlu segera merevisi Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, revisi untuk menutup celah hukum secara aturan perundangan. Jangan justru menutup-nutupi pelanggaran. Mesti ada tekad lurus dan niat tulus untuk memperbaiki mutu demokrasi. Tanpa itu semua, kontestasi politik tak ubahnya rimba raya bagi para pemburu rente. Padahal hakikat pemilihan pemimpin termasuk pemimpin daerah adalah memastikan bahwa hajat hidup orang banyak diperjuangkan serta dilaksanakan. Dan itu sangat mungkin bisa terjadi apabila demokrasi tidak disuntik mati. Dan tentu kita berharap ya kawan inilah belajar dari kekurangan Pilpres kemarin, Pilkada nanti. Segala prosesnya lebih lancar, tidak ada kegaduhan dan segala kecurangan juga bisa diminimalisir. Karena mungkin nggak sih nggak ada kecurangan kira-kira. Apalagi kalau kita lihat-lihat nih ya kandidat-kandidat yang santra akan maju di Pilkada juga kan sudah familiar ya, unsur persaingannya bahkan sudah mulai tercium nih dari sekarang. Siapa tuh kira-kira kawan inilah? Tulis di kolom komentar ya. Demikian inilah berita kali ini. Jangan lewatkan inilah berita berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe ya kawannya. Anda pun juga bisa ikuti update berita harian seputar politik, nasional, olahraga, sains, dan teknologi, liputan haji, hingga informasi hiburan dan gaya hidup hanya di inilah.com. Saya Rus Tulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax